Pemirsa, Bandara Internasional Kertajati mulai beroperasi normal dengan adanya penerbangan domestik dan internasional dengan menggunakan pesawat jenis jet yang semula dari Bandara Hussein, Bandung, kini bisa berangkat dari Bandara Kertajati. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membuka secara resmi penerbangan domestik dan internasional di Bandara Kertajati, Majelengka, Jawa Barat. Di Bandara Kertajati ini ada empat maskapai penerbangan melayani calon penumpang, yakni maskapai Citilink, AirAsia, Super Airjet, dan Malaysian Airlines. Dengan saat ini rute penerbangan menuju Denpasar, Medan, Balikpapan, Banjermasin, Batam, Makassar, dan Palembang. Bandara Kertajati sendiri ditargetkan hingga akhir Desember bisa melayani 250 ribu penumpang menggunakan pesawat di Bandara Kertajati. Sementara untuk target tahun 2024, sekitar 1,6 juta penumpang. Bandara Kertajati Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.